Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku 717 Dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Dengan ridha Allah Disini saya sudah bersama Pengamal sholatuhidiyah Yang baru-baru mengamalkan Semoga bisa tetap istiqamah Bisa juga menjadi pejuang Kejuang papir Allah Yang tangguh yang mumpuni Ini langsung saja Saya langsung kepada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya ini langsung saja singkat Mas Datum sudah berapa lama Mengamalkan sholatuhidiyah Ya kurang lebihnya Satu tahunan lah mengamalkan sholatuhidiyah Jadi kurang lebih Satu tahun Mas Datum mengamalkan sholatuhidiyah Nah Gini loh Mas Datum Ini sudah langsung banyak di luar sana Yang beranggapan bahwa Sholatuhidiyah itu sesat Ini kalau menurut Mas Datum Yang sudah mengamalkan Baru mengamalkan sholatuhidiyah Bagaimana tanggapannya Untuk menenggapi hal seperti itu Ya menurut saya mah Ya hak-hak dia aja gitu ya Terus Yang disebut Yang disesatannya itu Dimana gitu Dan Dasar keimanan dan Kasabnya itu dimana Tapi bagi saya ya Biasa-biasa aja Karena saya sudah mengamalkannya Terus bagi saya itu juga Sholatuhidiyah itu Enak Terus Alhamdulillah Saya dapat Kelebihan-kelebihannya Di dalam sholatuhidiyah Seperti hidayah Dan Kerjaanih hati Dan yang lainnya Dan yang lain-lainnya Itu Mas Datum Ketika mengamalkan sholatuhidiyah Yang dirasakan oleh Mas Datum itu apa? Jujur Setelah saya Ikut di wahidiyah Yang saya dapatkan itu Ketenangan hati Dan pertama saya Ikut wahidiyah itu Saya berdoa Saya ini Hati saya itu tenang Karena saya itu sedang Dapat musibah Atau kecobaan Itu dasar-dasar Mas Datum Mengamalkan sholatuhidiyah Iya Itu ya Istriah Apa namanya Ketika mengamalkan Sholatuhidiyah Berarti Mas Datum mempunyai Paidah-paidah Darmatik Bisa merasakan Daripada sholatuhidiyah Yaitu Hatinya tenang Iya Iya kayak gitu Itu Awal-awal Mas Datum Mengenal Sholatuhidiyah Itu jalur ceritanya gimana? Ya kalau mau diceritain Panjang ya Mas Silahkan Jalur-jalurnya Kita ambil simpelnya aja Mas ya Asal-usulnya Saya mau Dalam rumah tangga Lagi ada musibah Terus saya pulang 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 Saya diam di rumah Udah satu tahun Saya sering Kabur-kaburan Yang saya Terus kepikiran terus Tadinya sih saya gak mau pulang ke kampung Waktu itu tuh Diam aja di daerah Kuningan Mungkin udah Satu minggu Saya diam disana Di Kuningan Di Kuningan Terus dari rumah Saya ditelepon terus Suruh pulang Katanya Ibu sayanya Nangis terus Akhirnya saya Dekat dengan ibu ya Kayak istilahnya Anak bontotnya lah Gitu Meskipun Bukan anak bontot Akhirnya saya pulang Setelah sampai di rumah Saya disitu Sama ibu bertanya Pengen Mau potong rambut Tapi saya gak punya uang Akhirnya saya minta sama ibu saya Dan setelah saya Datang ke tempat Pangkas Saya ketemu sama Mas Ripat Akhirnya saya ngobrol Dan bercerita Saya bercerita tentang Terus dikasih Wajangan-wajangan Sama Mas Ripat Karena saya meminta Saya tuh hatinya pengen tenang Habis kabur-kaburan Terus setelah itu Dia menyodorkan Lembaran Tentang sholawat wahidiyah Sama saya Dan cuma saya Sama Mas Ripat Pantat Kalau gak salah Pas Hari Kamis Mau malam Jumat Katanya mau ada cara Tentang wahidiyah Usbuya lah istilahnya Saya diajak Sama Mas Ripat Terus saya bertanya lagi Saya mau ikut Asalkan saya dijemput Di rumah Tak lama Tak lama Kemudian Mas Ripat Datang ke rumah Habis isa Dan saya Terus Saya ikut Minta izin dulu Sama orang tua Alhamdulillah Sama kedua orang tua saya Dia diizinin Dan dibolehkan Ikut menjadi pengamal Salat wahidiyah Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Saya masih berjalan Di dalam wahidiyah Dan dapat Keberkahan-keberkahannya Seperti saya Kemarin Kejadian Kecelakaan Alhamdulillah Ada Ada hikmah Di balik itu Jadi Alhamdulillah Ini soloraku Sahabat ke-17 Ini yang namanya Mas Datum Masih Di kawasan Jawa Tengah juga Alhamdulillah Dia sudah mengamalkan Salat wahidiyah Yang Mungkin Sebab-sebabnya Dari segala hal-hal Permasalahan Mungkin Pikirannya ruwet Mungkin ada Permasalahan Itu ya mas ya Permasalahan Permasalahan dari rumah tangga Yang Wajalah namanya Orang rumah tangga Pasti ada Bumbu-bumbu Permasalahan dari situ Yang dia Alhamdulillah Sudah menemukan Ketenangan Atau Hatinya sudah Tenang Ketika dia Mengenal Salat wahidiyah Dan mas Datum Ini juga Pernah Mungkin ada yang bilangnya Itu salatan apa ya mas Datum Ada yang pernah bilangnya Itu salatan apa Itu ajaran apa Itu apa gimana Ada pernah Ada pernah saya dibilang Katanya itu golongan Tim Uka-Uka Ada juga Yang bilang kayak gitu Sama saya Tapi saya ya Diamin aja Biarin Orang berkata apa Yang penting saya Ikuti waidiyah Itu bersolawat Kita kan Sebagai manusia Sebagai manusia Harus bersolawat Gustaf Allah juga kan bersolawat Kebanyakan Nabi Masa Umatnya juga Tidak bersolawat Jadi gitu Sahabatku Ini mas Datum Pernah Di Dianggapkan Bahwa Kamu itu Ikut Ikut Uka-Uka Apa Atau ikut Ajaran apa Dalam arti Yang disebut Uka-Uka Uka-Uka itu apa mas Kayak macam Spiritual Apa Ya kayak gitu Apa yang Istilah yang Jamaah yang menghadirkan Kodam Saya juga belum Tahu sih Tentang Uka-Uka itu Oh iya Cuma lihat Dari TV ya Katanya Uka-Uka bisa Menampakkan ya Misalnya Apa Setan Apa Benar-benar Yang itu Yang itulah Yang berhubungan Dengan Goib ya gitu Mungkin ya Ada yang bilang Seperti itu Bahwa Kamu ikut Ajaran Atau ikut Jamihan Uka-Uka Bagaimana Dan Alhamdulillah Ini mas Datum Sudah Berpegang teguh Kepada Wahidiyah Dengan dasar Sudah merasakan Dari paedah-paedah Sohidiyah Dan Mas Datum juga Menanggapi Tentang Seseorang Yang beranggapan Bahwa Wahidiyah Tersesat Ya silahkan Saja Itu hak Hak kalian Bahwa Kalian Menganggap Wahidiyah Tersesat Ya silahkan Tidak apa-apa Karena itu Hak jenengan Beranggapan Tetapi Kata Mas Datum Kalau misalkan Berbita Hal seperti itu Ya tunjukkan Dasar 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 Ilmiahnya Apa Dasar Kasapnya Apa Dan Begitu Dan Alhamdulillah Sekarang Mas Datum Masih berjalan Mengamalkan Solawat Wahidiyah Untuk Sahabatku 717 Saya mohon Doanya Supaya Mas Datum ini Diberi Istiqamahan Terus Berjuang Terus Semangat Agar Masyarakat Tersiari Agar Berjuang Papiru Ilahullah Ini Bisa Mendunia Ketika Akhir zaman Sudah nampak Jelas Maka Marilah Kita Berbanyak Solawat Kepada Baginda Rasulullah S.A.W. Sekarang Sudah Jelas Nampak Akhir zaman Sudah Begitu Jelas Para Ulama Ulama Para Masyahi Masyahi Baik di Jawa Tengah Baik di Jawa Timur Baik di Jawa Barat Sudah Dipanggil oleh Allah Gunung-gunung Becana-becana Sudah Nampak Melatus Tsunami Sudah Terjadi Gempa Bumi Sudah Teralami Peperangan Peperangan Sudah Di Mana-mana Para Ulama Sama Ulama Sudah Merebut Saling Kebenaran Kita Jangan Sibuk Memikirkan Hal-hal Yang Begitu Kita Harus Sibuk Diri Kira Dengan Allah Dengan Memperbanyak Solawat Dan Bagi Yang Belum Mengamalkan Solat Wahidiyah Silahkan Bisa Membaca Ya Sayidi Rasulullah Kurang Lebihnya Itu Setengah Jam Selama 40 Hari Jika Pengen Lengkap Solawat Bisa Mendatangi Ke Daerah Bagi Ada Yang Pengamal Silahkan Minta Diajarin Minta Diarahin Gitu Jadi Untuk Sahabatku 17 Alhamdulillah Tetap Semangat Itu Mas Satum Ada Yang Ada Yang Disampaikan Kepada Sahabatku 17 Barangkali Motivasi Motivasi Silahkan Pegang Motivasi Apa Saja Motivasi Dari Saya Untuk Pengamal Di Luar Semoga Istiqomah Dan Melaksanakan Dawu Dau Beliau Itu Aja Motivasi Dari Mas Jatum Saya Wali Lagi Untuk Pengamal Shalat Wahdiah Yang Ada Di Luar Sana Tetap Semangat Tetap Semangat Dan Istiqomah Dan Mematuhi Dauh Dauh Beliau Hadratul Mukarram Kaya Abdullah Masjid Al-Fikri Rodia Wulauhan Karena Ada Murid Kepada Mursid Ketika Seorang Mursid Menyampaikan Hal Sesuatu Untuk Murid Itu Harus Dilaksanakan Itu Ada Murid Kepada Mursid Dan Murid Jangan Seujon Kepada Mursid Itu Ada Ada Antara Murid Dan Mursid Itu Supaya Jalan Rohani Kita Bisa Sampai Mungkin Cukup Sekian Dan Terima Kasih Bila Ada Kekurangan Kesalahan Terhadap Saya Dan Mas Datum Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhiru Kalam Wabilah Tepik Wala Hidayah Wa Mina Rasulihi Sallallahu Alayhi Wasallam Asyafah Watarbiah Wa Mila Ghosh Had Jaman Rodia Wuluhan Anad Rahwal Barakah Wal Karamah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh